Intro Sahabat senior yang dikasih Tuhan Jendela hati hari ini bersama saya Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Dari GKI Beringin, Semarang Hari ini kita mau mendengar sebuah tema Mendengar dan melakukan Pembacaan diambil dari Masmur 85 Ayat 8 sampai dengan ayat 13 Dan sebagai Nats Kita ambil ayat 9 yang berbunyi Aku mau mendengar apa yang hendak Difirmankan Allah Mari kita berdoa Tuhan kami membuka hati untuk engkau Marilah berfirmanlah kepada kami Supaya kami mendapat kuasa untuk melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat senior Ada sebuah peristiwa yang sangat tragis Pada hari Minggu di sebuah gereja Berlangsung ibadah yang sangat semarak Pendeta berkotbah dengan berapi-api Dan penyampaiannya sungguh menarik Sangat menekankan bagaimana menjadi pelaku firman Namun setelah selesai ibadah Apa yang terjadi? Keributan di area parkir mobil Dua anggota jemaat bertengkar sengit Bahkan mereka mau berantem satu dengan yang lain Untunglah Ada yang melerai Sehingga suasana tidak ribut Sudara Bukankah ini satu peristiwa yang sangat tragis Ironis Jemaat yang baru saja mendengar firman Allah Keluar dari gereja Sudah melupakannya Jemaat yang baru saja mendengar firman Allah Ternyata Tidak mempraktekannya Dalam kehidupan di luar gereja Jadi firman itu seolah-olah sia-sia Sahabat senior Pemasmur menyadari bahwa Sebagai umat Dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan Sudah melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Keadaan itu menjadi sangat buruk Tetapi Kemudian pemasmur ini menyadari bahwa Jalan menuju pemulihan dan kehidupan yang baik adalah Kembali mendengarkan firman Allah Dan melakukan kehendaknya Sahabat senior Mendengarkan firman Allah Dan mendengarkan Tuhan Itu bukan sekedar Sambil lalu Tetapi sungguh-sungguh Kita libatkan roh kudus untuk masuk dalam hidup kita Sehingga kita diberi kuasa untuk melakukannya Bukan sekedar tahu Bukan karena saya sudah mendengar Otomatis akan berjalan sendiri Milikilah Kuasa roh kudus untuk membantu Kita melaksanakan firman Mari sahabat senior Kita menjadi pendengar yang baik Sekaligus Pelaku firman Yang bijaksana Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang kami dengar Ajarlah kami ya Tuhan Untuk menjadi pendengar firman Dan pelaku firman yang benar Dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!